Al-Fatiha Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Idina syurata al-mustaqim Syurata al-ladhina an'amta alayhim Ghayri al-maqbubi alayhim Waladhalim Amin Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Amma ba'du wa'lamu anan nabiya Salatahu alayhi wa salam La yambagi lil'alimi an yaskuta'in ilmi Wa la yambagi lil'jahili an yaskuta'in jahdihi Wa bi sanadil muddassini ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala Wa adhaan naf'abihi wa bi'ulumihi wa bi'kun fitaraini amin An sulayman abni amirid tabihi radiyallahu anhu Anin nabiya salallahu alayhi wa salam Wa ala alihi wa maqala Riwayat hadis dari sahabat Sulaiman bin Amir Semoga Allah meridui kepada beliau Dari nabi kita Muhammad Salatahu alaihi wa salam Bersabda Iza aftaro ahadukum Apabila berbuka puasa Salah seorang diantara kalian Fal yuftir ala tamrid Maka berbukalah Dengan menggunakan korma Fa'illam yajid Apabila tidak didapati kurma Fal yuftir ala ma'in Maka berbukalah dengan air Fa'innahu tohurun Maka sesungguhnya air adalah zat yang suci Rawahul khamsah Meriwayatkan hadis ini oleh Imam Lima Dan mensohihkan hadis ini Menurut Ibn Khuzaima Sahabat Ibn Hibban Dan Imam Hakim Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Puji syukur sama-sama kita Panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang Alhamdulillah Suma Alhamdulillah Di siang hari ini Allah subhanahu wa ta'ala Masih memperkenankan kita Mengizinkan kita Untuk bisa hadir Bisa duduk di tempat yang penuh keberkahan ini Mudah-mudahan hadirnya kita Duduknya kita menjadi obat buat kita Hadirnya kita, duduknya kita Menjadi wasilah Akan turunnya keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala Amin, amin Ya Rabbul Alamin Hadirin yang dimuliakan Allah Kita masih melanjutkan kajian kita Yang berkaitan tentang puasa Jadi Islam itu Ketika ayat Al-Quran turun Al-Yawma Akmaltu lakum dinakum Wa azmamtu alaikum ni'mati Waruditu lakumul islamadina Itu ayat yang menunjukkan Islam itu sudah diturunkan secara sempurna Dan paripurna Udah diutus Nabi kita Muhammad SAW Dan sudah sempurna syariat agama Islam Bukan hanya hukum-hukum saja Yang bersifat publik Bersifat umum Bahkan dalam hal-hal yang kecil Apapun Kalau kita cari Hukumnya pasti ada Kenapa? Karena Rasul keilmuannya itu Melebihi daripada Lawul Mahfuz Nabi keilmuannya itu Melebihi Al-Quran Sehingga Al-Quran 30 juz Itu buat kita Buat Nabi lebih Saking lebihnya Ada yang dikenal dengan sebutan Hadis Qudsi namanya Jadi kalau kita cari Ajaran agama Islam Pasti disitu didapati Satu hukum Pasti ketemu Tidak mungkin tidak ketemu Itu saking paripurnanya Islam Nah di hadis yang kita baca Dalam hal yang kecil pun Nabi memberikan ajaran buat kita Nabi memberitahukan Bagaimana tata caranya Orang yang berbuka puasa Apa pentingnya buka puasa Kita kan gak penting Mau buka pakai apa Terserah Yang penting Makanan Gorengan lah dimakan Ya kan Makan banyak Mau sholat isang Imamin suara serang Gorengan dimakan Minum es ya kan Buka puasa Minum es Mau buka Turun hujan Paksa kita minum Beler kita Nabi sampai Nabi sampai ngajarin Tata cara Bagaimana cara Orang buka puasa Nabi masih ngajarin Berarti betapa Sempurnanya Nabi itu luar biasa Cuma yang saya kadang heran Nabi diutus Udah sempurna Paripurna Dari rahmatan Lil'alamin Sampai mahasin Akhlak Itu Nabi udah nyontohin Tapi masih ada Orang zaman sekarang Yang masih Melakukan perbuatan Yang jauh daripada Sempurna Artinya meniru Dari Nabi itu Ada Bahkan sampai Menuding-nuding Menganggap kelemahan Yang ada pada diri Rasulullah Nanti kita lihat Betapa luar biasanya Nabi Muhammad Nah Nabi ngajarin Bagaimana Tata caranya Orang berbuka puasa Maka Nabi bilang Kalau mau buka puasa Makan kurma Kenapa disebut Kata kurma Kurma itu Bukan makanan Pokok Jadi kalau Buka puasa Bukalah Dengan makanan Makanan yang ringan Kita kan Kalau gak nasih Kayaknya gimana Karyawan kita Subuhnya telat Makannya Kudu karbu Makannya nasi Dia makan Makan nasi Iya Isaknya yang berat Duh Udah Bocah udah ngaji-ngaji Bentar lagi Azan Solatnya udah berat Nabi ngajarin Kalau mau buka puasa Bukalah Dengan makan Kurma Sebanyak Tiga buah Mau Kurma yang basah Atau Kurma yang kering Makan nih Kurma ini Tiga Supaya apa Ada asupan Makanan yang dimakan Buat oleh orang Yang berbuka puasa Supaya ada tenaga Jangan langsung Teh manis Kurma dulu Kalau tidak ada Kurma Makan diganti Dengan air Air zam Zam Kenapa Punya kandungan Tersendiri Orang kalau sudah Minum air zam Zam Secukupnya Tiga teguk Paling sedikit Udah ada tenaganya Beda Beda sama air Rakuah Beda Beda sama air Minuman Indonesia Beda Ini air Zam Zam Aturannya Kalau tidak ada Air zam Zam Baru dikiaskan Dari yang pertama Kurma itu Manis Maka buka puasalah Menggunakan Makanan yang Manis Orang Indonesia Bikin yang namanya Kolak Itu cocok Biji salak Itu cocok Jangan buka puasa Bisa pakai Gado-gado Kenapa Bukan Buma Mules Kacang Bisa ngandung Mules Yang kedua Bikin tenaga Kita Ilang Makannya Yang manis Manis Paling susah Teh manis Enggak ada Lagi apa-apa Baru Buka Sama air Putih Jangan pakai Air kobokan Nah Urutannya Kata Syah Syabilillah Mengatakan Urutannya Kan Nabi bilang Buka puasa Bukalah Dengan Apa Cepat Takjil fitrah Itu dipercepat Caranya bagaimana Jangan sholat maghrib dulu Datang waktu azan Kita Ambil dulu kurma Kalau yang pakai kurma nih Baca Bismillahirrahmanirrahim Dulu Abis baca Bismillah Baru buka Makan Tiga kurma Baru doa Allahumma Lakasumtu Wabika Amantu Wa ala rizkika Aftar Jadi bukan doa dulu Makan Karena yang disebut Mempercepat Buka itu Dimakan dulu Tapi Bismillah Kalau abis megang listrik Cuci tangan dulu Kalau megang semen Cuci tangan Baru Bismillah Makan nih Masuk rizkinya Baru angkat tangan Berdoa Allahumma Lakasumtu Wabika Amantu Wa ala rizkika Aftar Selesai itu Baru sholat Maghrib Indonesia Selesai saat Maghrib Kalau dia belum Makan Makan Silahkan Tapi tahu Batasan Karbonya Jangan Kebangetan Buka puasa Akhirnya Lewat tuh Semuanya Bisa dipahamin Ini Nabi Sampai buka puasa Begitu Mungkin Jaman Nabi Mungkin Ada kali Yang kagak terawai Kakenyangan Mungkin Kenapa Kenyang Nabi Makan gandum Tapi Kayaknya Tidak Sampai Segitunya Ini Hadis Nah Sekarang Hadis Yang Selanjutnya Satu Riwayat Hadis Dari Sahabat Abu Hurairah Semoga Allah Meriduai Kepada Beliau Mengatakan Naha Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Anil Wisali Nabi Melarang Seseorang Melakukan Ibadah Puasa Secara Wisal Secara Menyambung Fakola Rajulun Minal Muslimina Maka Ada yang Protes Salah Seorang Sahabat Nabi Dari Kalangan Orang Orang Muslim Fainna Katu Wasilu Ya Rasulullah Bukankah Engkau Itu Berpuasa Secara Wisal Ya Rasulullah Fakola Maka Nabi Mengatakan Siapakah Di antara Kalian Yang Sama Sepertiku Sesungguhnya Aku Di Waktu Malam Diberi Minum Kepada Diriku Rabi Oleh Tuhanku Wayes Kini Dan Diberikan Minum Aku Maka Mereka Menolak Daripada Dilarangnya Mereka Puasa Wisal Maka Nabi Mengajak Puasa Wisal Kepada Mereka Beberapa Hari Kemudian Melihatlah Mereka Akan Datangnya Hilal Maka Nabi Mengatakan Seandainya Diakhirkan Terlambat Datangnya Hilal Ini Lazid Tukum Pastilah Aku Tambah Kepada Mereka Kal Munak Kirilah Sebagai Pelajaran Bagi Mereka Hina Ketika Mereka Abau Menolak Ayantahu Untuk Meninggalkan Daripada Puasa Wisal Mutafakun Alay Meriwayatkan Hadis Ini Oleh Imam Bukhari Dan Imam Musni Ini Buka Puasa Sekarang Tentang Puasa Wisal Ini Tidak Boleh Makanya Bapak Dianjurkan Mau Kata Bapak Masih Kuat Ketika Datang Beduk Maghrib Batalin Puasa Tidak Boleh Tidak Batalkan Puasa Ada Khususia Yang Allah Berikan Kepada Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Tidak Diberikan Kepada Umatnya Jadi Nabi Bashar Walakal Bashar Nabi Manusia Tapi Bukan Manusia Biasa Sama Kayak Kita Enggak Nabi Diberikan Kekuatan Yang Luar Biasa Sehingga Kekuatan Nabi Berbeda Sama Kekuatan Manusia Lainnya Nabi Diperbolehkan Beristri Lebih Dari Empat Itu Khususia Kenapa Sembilan Sembilannya Istri Nabi Dapat Nafkah Lahir Batin Secara Sempurna Dapat Kita Kemampuan Kita Terbatas Boleh Nikah Empat Empat Satu Sudah Pusing Apalagi Empat Ini Bisa Digilir Empat Empat Semuanya Terasa Semuanya Kita Belum Tentu Empat Empat Terasa Sekali Aja Udah Boyok Dikeplak Nggak Bangun Bangun Diseruling Dulu Baru Ini Itu Mau Gaya Mau Empat Sekaligus Malam Ini Pagi Di Sini Malam Di Sona Itu Maha Planning Aslinya Beda Sama Nabi Itu Ada Cerita Dalam Kitab Umat Muhammadiyah Kemuliaan Umat Nabi Muhammad Fisik Nabi Kuat Nabi Memang Sholat Sampai Kakinya Berdarah Bukan Karena Apa Nabi Nggak Terasa Saking Kuatnya Sholat Bentuk Fisik Tubuhnya Nabi Nggak Sadar Kalau Udah Nggak Kuat Kalau Kita Nggak Kuat Itu Terasa Ayo Kerja Lagi Bang Odik Capek Kita Terasa Fisik Kita Nyatu Sehingga Capek Kita Terasa Nabi Itu Fisik Tubuhnya Nggak Terasa Sampai Nabi Dengan Fisik Yang Ada Kemampuan Kalau Sehat Nabi Bisa Sholat Lagi Jadi Ada Khususia Yang Memang Allah Berikan Kepada Nabi Muhammad Apa Nabi Bilang Buka Puasa Buka Puasa Batalkan Puasa Lebih Bagus Buka Di Awal Waktu Tapi Nabi Tidak Buka Puasa Nabi Pernah Mendapati Dirinya Itu Nabi Wisol Nabi Puasanya Nyambung Artinya Apa Pada Saat Beduk Maghrib Nabi Nabi Tidak Langsung Buka Nyambung Terus Sampai Ketemu Sahur Puasa Lagi Niat Lagi Tidak Buka Sahabat Nabi Yang Tengil Lihat Wah Nabi Puasanya Wisol Kok Wisol Nabi Jangan Nabi Pengen Dapat Ganjarannya Gedean Sendiri Kita Disuruh Buka Nabi Langsung Puasa Dua Hari Maka Protes Nabi Saya Juga Mau Puasa Wisol Kata Nabi Ada Orang Yang Sama Seperti Diriku Apa Yang Membedakan Nabi Aku Ini Secara Zohir Tidak Makan Tapi Secara Baktinia Setiap Malam Aku Dikasih Makan Dan Minum Tidak 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 Ada Rasa Laper Dahaga Pada Diriku Tidak Kata Sahabat Nabi Bilang Saya Juga Kuat Nabi Batalin Saya Mau Wisol Maka Sama Nabi Diajak Palem 28 29 Diajak Wisol Wasa Wisol Hari Pertama Masih Kuat Hari Kedua Udah Mulai Lemes Bibir Udah Biru Lambung Kata Nabi Kalau Seandainya Saya Gak Lihat Hilal Gak Datang Waktu Lebaran Saya Ajak Wisol Sampai Tiga Sampai Lima Hari Tapi Karena Datang Wisol Udah Datang Hilal Datang Waktunya Lebaran Sehingga Berhenti Nabi Nabi Sampai Bilangkan Disitu Seandainya Saya Tidak Melihat Hilal Lazib Tukum Kal Munkali Pasti Akan Saya Tambahkan Puasa Wisol Buat Pelajaran Bagi Mereka Kamu Dilihat Dua hari Udah Viru Mata Udah Kita Itu Bukan Dituntut Ibadah Doang Kata Nabi Kita Dituntut Untuk Bekerja Di Dunia Kita Dituntut Mengambil Jatah Kita Di Dunia Orang Jangan Ibadah Terus Tapi Melupakan Urusan Dunia Gak Boleh Maka Gak Boleh Bapak Wiredan Belum Gak Cari Duit Buat Keluarga Dosa Zoli Maka Batasannya Kata Nabi Kalau Datang Beduk Maghrib Udah Makan Urusannya Urusan Dunia Silahkan Tapi Jangan Sampai Urusan Akhirat Sampai Habis Mengalahkan Daripada Urusan Hak Dunia Gak Boleh Kalau Orang Gak Puasa Besoknya Lemes Orang Bapak Gak Saur 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 Jam Sembilan Kita Gak Saur Subuh Itu Ada Yang Saur Jam Alasannya Tadi Gak Saur Bagaimana Puasa Wisol Tiga Hari Kayak Nabi Muhammad Nabi Puasa Tiga Hari Itu Gak Ada Perubahannya Pak Waktu Jima Istri Waktu Jima Kita Boyo Masuk Rumah Pegang Tembok Wisol Ini Dua Hari Makanya Tidak Boleh Gak Kuat Kita Tidak Nanti Kita Lihat Di sini Perbedaan Nabi Di belakang Masih Ada Perbedaan Nabi Pertama Nabi Fisiknya Kuat Waktu Sejarah Mengatakan Dalam Kuat Ramadan Itu Ada Lima Peperangan Yang Dilakukan Oleh Nabi Muhammad Di Bulan Ramadan Ada Peperangan Termasuk Perang Hondak Itu Di Bulan Ramadan Itu Gali Parit Masukin Orang Gali Kuburan Tapi Ukurannya Lebih Dalam Ukuran 3-4 Meter Menggunakan Tombak Di Bulan Ramadan Siang Hari Nabi Jalan Itu Mau Perang Dari Madinah Jalan Kaki Belum Ada Kita Saat Itu Jadi Umat Nabi Muhammad Ikut Perang Tidur Panas Panas Galih Buat Bikin Parit Buat Perang Itu Di Jalanan Sahabat Nabi Itu Udah Pada Berisik Itu Nabi Denger Nabi Denger Ada Apa Berisik Berisik Anu Nabi Si Bulan Katanya Aus Jalan Dari Madinah Siang Bolong Angus Maka Kata Nabi Hadal Ma Diminum Silahkan Minum Ini Yang Jadi Ruksoh Buat Kita Kalau Dalam Berpergian Jauh Ataupun Dekat Tapi Bermasyakoh Punya Masalah Boleh Minum Kata Nabi Minum Aslinya Nabi Masih Kuat Sampai Perang Sekalipun Dua Hari Masih Kuat Tapi Nabi Enggak Mau Melihat Umatnya Itu Dalam Keadaan Yang Berat Maka Sama Nabi Buka Silahkan Jadi Dalam Segi Fisik Kita Sama Nabi Itu Jauh Beda Walaupun Dikatakan Nabi Itu Sama Basyarun Manusia Tapi Ada Energi Sendiri Yang Memang Allah Lebihkan Yang Tidak Sama Dengan Diri Kita Termasuk Dalam Hal Jadi Jangan Sang Nanti Dalam Riwayat Nabi Sampai Tiga Empat Hari Tidak Makan Nabi Empat Hari Tidak Makan Di Hari Yang Keempat Nabi Tanya Ada Makan Saya Belum Makan Dari Berapa Hari Tiga Hari Tiga Hari Benar Tidak Makan Benar Tidak Minum Jangan Dibilang Kok Bisa Itu Baru Nabi Yang Kemarin Ketumpuk Di Cianjur Anak Kecil Tiga Hari Tiga Malam Tidak Makan Hidup Dibuka Kasih Oksigen Lemes Percaya Kita Percaya Apalagi Cuma Nabi Tiga Hari Lebih Bisa Kuat Nabi Kenapa Khusus Yah Khusus Jangan Disamain Nabi Boleh Salat Malam Seribu Rokakat Ya Kalau Lu Kuat Tapi Tidak Akan Mungkin Kuat Kenapa Itu Khusus Yang Allah Berikan Kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alayhi Salam Jadi Haram Buat Kita Melakukan Puasa Mela Jutkan Puasa Yang Satu Hari Dengan Hari Yang Berikutnya Tanpa Disertai Dengan Berbuka Puasa Kita Masuk Ke Hadis Berikutnya Yang Penting Buat Kita Bagi Barometer Buat Kita Wa Anhu Dan Darinya Pula Artinya Dari Abu Hurairah Juga Radiyallahu Anhu Semoga Allah Meridai Kepada Beliau Kola Beliau Mengatakan Kola Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Telah Bersabda Rasulullah Sallallahu Alayhi Ini titik beratnya hari ini Perlu dipahami Nabi Mengatakan Man Siapa orang yang berpuasa Lam Yadak Tapi Tidak Mencegah dirinya Kola Untuk Mengucapkan Perkataan Perkataan Yang Dustah Perkataan Perkataan Yang Batil Perkataan Perkataan Yang Buruk Perkataan Perkataan Yang Tidak Pantas Bahkan Dia Mengamalkan Daripada Perkataan Yang Buruk Nyolong Benar-benar Nyolong Zinah Benar-benar Zinah Dan Melakukan Perbuatan Orang Bodoh Udah Tau Sehat Tapi Tetap Makan Di depan Umum Dengan Yakin Makan Minum Pede Dilihat Tidak Puasa Gak Masalah Lampu Merah Buka Helm Rokok Romadon Bukan Anak Kecil Rokok Anak Kecil Rokok Dewasa Bukan Islam Orang Di motor Bismillah Rahim Rokok Nih Waljah Perlakuan orang Bodoh Falaisalillahi Hajatun Bakat Tidak ada Di sisi Allah Menerima Segala Hajat Hajatnya Di dalam Ayyada'a To'amahu Wasyarabhu Dari bekas Meninggalkan Dia Dari makan Dan minumnya Nabi Pengen Mengatakan Bini Nabi Ingin Mengatakan Ada Orang Berapa Banyak Mereka Berbu Berapa Banyak Mereka Orang Berpuasa Tapi Tidak Didapati Oleh Dirinya Pahala Kecuali Cuma Laper Dan Haus Tuhan Pahalanya Tidak Ada Nabi Pengen Menceritakan Nanti Ada Orang Datang Minta Kepada Allah Pahala Puasa Tapi Kata Allah Tidak Ada Pahalanya Habis Pahalanya Kalau Mereka Yang Melakukan Perbuatan Orang Bodoh Yang Dengan Sengaja Mereka Makan Mereka Minum Di Bulan Ramadhan Memang Orang Ini Mengingkar Dosa Nih Orang Ini Tidak Ada Ganjarannya Tapi Ada Yang Sedih Lagi Mereka Sudah Berpuasa Tidak Makan Tidak Minum Tapi Tidak Ada Pahalanya Siapa Mereka Orang Orang Yang Berkata Kata Yang Berbicara Dengan Berbicaranya Orang Orang Yang Bodoh Berkata Yang Kasar Berkata Dengan Perkataan Yang Tidak Pantes Bahkan Melakukan Dari Apa Yang Dia Berkata Imam Ghazali Bilang Orang Puasa Itu Tingkatannya Tiga Kata Imam Ghazali Orang Itu Puasa Tingkatannya Ada Tiga Kita Harus Naik Tingkatan Tidak Boleh Di Kelas Satu Mulu Harus Naik Ketingkatan Kelas Dua Kalau Bisa Tingkatan Kelas Tiga Tapi Minimal Jangan Di Kelas Satu Terus Orang Bodoh Dari Kecil Sampai Meninggal Dunia Puasanya Masih Puasa Kelas Satu Kata Imam Ghazali Puasa Itu Ada Yang Dibilang Puasa Khos Ada Puasa Amma Puasanya Orang Umum Ada Puasanya Orang Khos Puasanya Orang Khusus Ada Puasanya Khawasil Khawas Puasanya Orang Yang Istimewa Tiga Puasa Am Puasa Yang Pertama Siapa Mereka Yang Berpuasa Menahan Daripada Berbuat Jima Menahan Daripada Makan Dan Minum Pada Siang Hari Ini Puasanya Orang Umum Ini Kelas Satu Siapa Ini Orang Orang Yang Mereka Belajar Dari 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 TK Kelas 6 TK Kelas 6 Itu Sama Sama Kayak Kita Berarti Kalau Kita Puasanya Masih Ini Maka Berarti Kita Puasanya Puasanya Sama Kayak Anak TK Cuma Tidak Makan Tidak Minum Di Siang Hari Tidak Melakukan Jima Tapi Harus Naik Kelas Kepada Tingkatan Puasa Yang Khos Puasa Orang Yang Khusus Orang Yang Istimewa Para Salaf Fus Apa Yang Mereka Lakukan Daripada Orang Orang Khos Mereka Mereka Bukan Cuma Tidak Makan Dan Tidak Minum Mereka Bukan Hanya Tidak Melakukan Jima Di Siang Harinya Tapi Juga Mereka Menjaga Seluruh Anggota Anggota Tubuhnya Baik Mata Hidung Mulut Tangan Kaki Dan Seluruh Anggota Tubuhnya Anil Asami Daripada Melakukan Perbuatan Dosa Dia Tahan Itu Semua Itu Puasanya Orang Orang Soli Orang Orang Khos Orang Orang Khusus Jadi Kalau Kita Kan Enggak Puasa Tapi Mata Kita Masih Melakukan Sebuah Kemaksiatan Buka Handphone Iya Kan Lihat Teman Janda Baru Gak Pakai Keruduk Itu Udah Zina Buka TikTok Joget Joget Itu Udah Zina Mata Ngeliat Lagi Dengar Sesuatu Yang Gak Pantas Nanti Dijelasin Tata Cara Naiknya Perbuatan Menggunji Bericara Yang Gak Pantas Itu Kelasnya Kita Masih Kelas Kalau Orang Orang Soleh Dia Berpuasa Lalu Mengatakan Satu Perkataan Yang Tidak Pantas Maka Saat Itu Dia Batalin Puasanya Bapet Banget Ini Bapet Itu Nggak Batalin Puasa Tapi Bagi Orang Soleh Bapet Itu Kata-kata Kasar Dia Batalin Puasa Kenapa Udah Nggak Ada Nilainya Di Hadapan Tuhan Gimana Kita Yang Berutuk Dalam Hati Atasan Sialan Tidak Tau Penibulan Ramadhan Baru Banget Ngerencanain Buka Bersama Ma Istri Suruh Jagain Gardu Kan Mau Mampus Gardu Siapa Yang Mau Ngambil Itu Udah Ngomong Tuh Hati Uang Banyak UMN Masih Gardu Doang Dijagain Bapet Masih Puasa Itu Udah Nggak Ada Nilainya Di mata Ulang Nggak Ada Kita Harus Naik Nih Dari Kelas Satu Tuh Tadi Yang Nahan Jima Nggak Maka Harus Naik Maka Kata Imam Gozali Pintunya Ada Enam Kalau Mau Naik Kelas Kalau Kita Nggak Mau Jalanin Yang Enam Ini Puasa Kita Sama Anak TK Anak Kita Sama Jangan Bilang Kok Kenapa Saya Berpuasa Tapi Masih Begini Ya Lo Kelas Saya Masih Kelas Satu Nggak Siap Dikasih Pelajaran Kelas Dua Harus Dikasih Pelajaran Kelas Dua Apa Imam Gozali Bilang Pertama Kali Ketika Orang Niat Mau Naik Kelas Pertama Yang Dilakukan Pertama Kali Kali Kalau Dia Niat Mau Naikin Kelas Menjadi Kelas Dua God Dul Basari Maka Dia Harus Menundukan Pandangan Pertama Kali Dan Dia Menaan Dari Luasnya Pandangan Pandangan Untuk Melihat Segala Sesuatu Yang Dimakruhkan Oleh Allah Jadi Kunci Pertamanya Itu Turunin Dulu Pandangan Kita Jangan Biarkan Mata Ini Bebas Untuk Melihat Segala Sesuatu Yang Dimakruhkan Oleh Allah Makruh Bukan Yang Diharamin Kalau Haramin Rusak Nilai Puasanya Makruh Apa Yang Makruh Lihat Makanan Makruh Puasa Tapi Lihatnya Katalog Sabana Padang Rendang Goreng Ikan Ini Es Ini 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 Wah Teh Ini Lemon Enak Ini Itu Memakruh Ini Nilainya Sudah Turun Anit Disai Dijaga Gitu Mesti pak Mau bayar Oh iya Masya Allah Ada Itu Mau Udah Makru Udah Mak Kata Ustadz Pandangan Pertama Gak Apa-apa Pandangan Kedua Dari Setan Dia Ganti Ganti Di Hati Dia Jaga Pandangannya Dari Segala Sesuatu Yang Menyibukkan Hati Anzikri Lahita Daripada Mengingat Allah Jadi Matanya Ditundukan Gak Melihat Sesuatu Yang Dibenci Hatinya Zikir Ini Kelasnya Naik Yang pertama Nunduk Zikir Kerja Lihat Lihat laptop Gering Whatsapp Cuma Jawab Kerja Matanya Dijau Bang Ipun Makan Yuk Dia Gak Ngaruh Hatinya Gak Melihat Sesuatu Yang Bikin Hatinya Sibuk Nonton Mission Impossible Ya Kuat Dua jam Setengah Puasa Main PS Itu Menyibukkan Hatinya Dari Lupa Ingat Allah Itu Main PS Gimana Puasanya Berkualitas Orang Dari Jam 8 Tidur Bangun Juhur Juhur Main PlayStation Sampai Beduk Asar Asar Main Kemidi Puter Keliling Keliling Apa Namanya Ngabuburit Dateng Maghrib Yang ada Kualitas Puasa Sama Anak TK Sama Kayak Anak TK Bisa Enggak Pandangannya Ini Pertama Pandangan Jangan Lihat Buka Disini Enak Harga Promo Perempuan Harga Promo 50% Ayam Geprek Disini Dia Tahu Dia Tahu Ini nih Pertama Kalau mau Ditingkatan Pertama Mata Jangan Diberikan Keluasan Untuk Melihat Sesuatu Yang Dibenci Makro Makanan Dan sebagainya Dan segala Sesuatu Yang dapat Menyibukkan Hati Sehingga Lupa Zikir Dari Allah Jangan Lihat Pemandangan Playstation Enggak Dimatiin Udah Benar-benar Ibadah Itu Mau Belajar Kelas Pertamanya Itu dulu Kelas Yang Kedua Kelas Yang Kedua Kalau Dia Sudah Bisa Tundukan Pandangan Mata Nggak Mau Melihat Sesuatu Yang Menyibukkan Daripada Zikir Dari Allah Naik Yang Kedua Hifzul Lisan Dia Jaga Lisannya Anil Hazayani Dari Perkataan Perkataan Yang Nggak Ada Manfaatnya Perkataan Perkataan Yang Dusta Perkataan Yang Mengundang Ghibah Membicarakan Orang Lain Yang Orang Yang Nggak Ada Masih Sempet Manas Manas Orang Di Puasa Berkata Yang Fahisyah Yang Keji Bapek Kunyuk Babi Gugug Wal Jafai Dan Perkataan Perkataan Yang Kasah Wal Khusumati Perkataan Yang Mengundang Permusuhan Wal Miroi Dan Perkataan Perkataan Yang Mengabaikan Dari Berbagai Macam Kebaikan Kebaikan Ayo Ayo Salat Zuhur Itu Udah Jelek Itu Ibadah Puasanya Batalin Aja Nggak Ada Nilainya Kata Orang Soleh Jaga Nilisa Mata Udah Dijaga Bacotnya Ketulung Bacotnya Ketulung Ada Orang Puasa Begitu Kenapa Ngomong Ya Suami Brengsek Istri Sialan Itu Dimana Nilai Puasanya Dimana Nggak Ada Bedanya Makanya Orang Kan Bilang Katanya Kalau Puasa Ada Efeknya Setelah Lebaran Iya Bagi Yang Puasanya Kelas Dua Kalau Yang Puasanya Anak TK Tadi Yang Kelas 6 Yang Umur 6 Tahun Cuma Nahan Sahwat Sama Nggak Makan Minum Sama Aja Hasilnya Mata Dia Tundukin Kedua Bacotnya Dia Tahan Nggak Ada Ngomong Ngomong Pak Isya Bang Adi Tuh Orang Yang Hitam Banget Istighfar Iya Ada Yang Orang Kaya Pantat Panci Istighfar Iya Itu Kena Itu Puhsya Perbuatannya Jangan Diladenin Kalau Yang Temen Gitu Indarin Apalagi Yang Nani Nani Aduh Domba Udah Nggak Ada Nilainya Kala Loh Jerman Nggak Lolos Bego Jerman Argentina Walaupun Udah Ampir Suul Khotima Masih Menang Kemarenan Meksiko Jerman Itu Udah Nganjang Permusuhan Jangan Kita Tahu Dia Bakal Gedek Jangan Di Omongin Perkataan Yang Kalau Kita Tahu Dia Sebutin Ke Dia Dia Marah Jangan Di Omongin Kita Udah Tahu Dia Janda Pakai Dikencengin Janda Lagunya Jangan Di Omongin Mulu Orang Sakit Hati Jadi Jangan Nanya Tingkatan Puasa Kalau Bacot Gak Bisa Dijaga Makanya Orang Orang Soleh Dia Banyak Diamnya Banyak Senyumnya Udah Diamnya Biarin Teman Kita Bang Ipul Puasa Kaya Orang Bego Senyum Biarin Aja Gak Ada Urusan Ibadah Gua Malu Gak Ada Jangan Bang Erwin Iya Bang Erwin Iya Nunduk Mula Kayak Orang Alim Iya Bang Erwin Terus Buka 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 Apa Jangan Dibilang Pakai Racun Jangan Itu Jaga Dua Kelas Kalau Udah Jaga Mata Istighfar Tapi Bacot Masih Gak Ketahan Minum Minum Batali Kata Orang Orang Soalnya Gak Ada Nilainya Bacot Memparah Bacot Apa Asal Yang Ketiga Tingkatannya Mata Udah Dijaga Gak Bisa Gak Mau Melihat Sesuatu Yang Dimakruhkan Hati Dari Lupa Yang Kedua Dia Jaga Lisan Yang Ketiga Dia Jaga Pendengarannya Dari Segala Macem Pembicaraan Yang Bicaranya Itu Dibenci Sama Allah Karena Perkataan Perkataan Yang Dibenci Maka Dibenci Juga Untuk Didengarkan Kita Kan Gak Boleh Gibah Gak Boleh Gibah Ini Merusak Amal Kita Gak Gibah Tapi Dengar Gibah Sama Juga Kenapa Kita Mendengarkan Sesuatu Yang Dibenci Sama Allah Dia Duduk Disitu Gitu Gak Ngomong Gak Komentar Gitu Itu Bisa Begitu Ya Kenapa Dia 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 Mengan Tasbih Subhanallah Subhanallah Tapi Dengerin Sampai Habis Dia Dengerin Dia Gak Ngomong Dia Dengerin Itu Bener Lakinya Begitu Itu Sama 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 Yang Yang Dikatakan Kam Min So Imin Lai Salah Min Siam Ilal Juk Gak Ada Nilainya Gak Ada Nilainya Pertama Tadi Mata Dulu Tundukan Saya Ulang-ulang Biar Bekel Matanya Ditundukan Lalu Jangan Sampai Pandangan Itu Membuat Dia sibuk Lupa Dari Allah Yang Kedua Jangan Sampai Dia Mengatakan Sesuatu Yang Buruk Keluar Dari Lisanya Gak Boleh Jaga Yang Ketiga Jangan Mendengarkan Sesuatu Yang Diperkatakan Oleh Seseorang Itu Sudah Haram Didengarnya Juga Gak Boleh Haram Makuh Dia Giba Kan Gebleknya Nih Sekarang Kenapa Ramadan Itu Yang Namanya Acara Silet Acara Kabar Apa Itu Itu Ada Kita Mata Udah Zina Lihat Dengerin Juga Udah Dengar Juga Lihat Juga Itu Puasanya Gimana Kata Orang Soali Gak Ada Nilainya Makanya Besok Udah Jual TV Kalau Romadon Jual TV Jual Radio Udah Beli Tasbeh Yang Keempat Yang Keempat Anggota Anggota Yang Lainnya Selain Daripada Mata Selain Daripada Telinga Selain Daripada Apa Namanya Pandangan Mata Mata Maka Anggota Tubuh Lainnya Dilarang Untuk Melakukan Perbuatan Yang Makru Ataupun Sia-sia Jangan 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 Kayak Mohon maaf Tangannya Kebiasaan Gitu Gak boleh Ngelihat Cewek Tepak Mantatnya Itu Jangan Kebiasaan Biasa Gini Narikin Kerudung Perempuan Atau Melakukan Perbuatan Yang Gak Bates Jangan Ditahan Anggota Anggota Tubuh Bibir Sudah Terlatih Ngelihat Cewek Cakep Langsung Bunyi Sweet Nah Itu Sia-sia Nih Nggak Boleh Asam Kurang Kurang Waka Ketika Dia Berbuka Puasa Tahan Daripada Berbuka Puasa Sesuatu Yang Subhat Allahu Akbar Allahu Akbar Air Siapa Nih Air Siapa Nih Mejanya Si meja Bang Ipul Tapi Kok Ada Lipstick Bukan Bang Ipul Tapi Gak Ustaz Suruh Batalin Segera Batal Puasa Dia Atau Orang Soleh Yang Lu Minum Subhat Merusak Pahala Yang Bukanya Yang Jelas Bawa Air Bawa Air Biasanya Kerja Bawa Air Yang Diminum Jam Sembilan Jam 12 Bawa Jangan Buka Kenapa Fala Makna Lisomi Nggak Ada Maknanya Berpuasa Orang Yang Siang Harinya Menjaga Menjaga Dari Makanan Makanan Yang Halal Tapi Bukanya Pake Sesuatu Yang Haram Nggak Ada Maknanya Kita Udah Nahan Puasa Dari Saur Nahannya Sampai Buka Puasa Kita Tahan Eh Bukanya Pake Sesuatu Yang Subhat Ilang Pahalanya Hih Hilang Jangan Sampai Hilangin Siapin Kalau Mau Buka Puasa Korma Tiga Biji Nggak Tahu Kalau Di Sini Di Kantor Ada Nggak 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 Malam Kerjanya Kalau Di Masjid Masjid Sudah Dibungkusin Tiga Tiga Kita Bawa Sendiri Saya Bawa Kalau Acara Dari Sore Bawa Korma Jangan Pas Azan Bingung Apalagi Nyari Takjilan Nggak Pantes Pake Mobil Itu Jangan Bapak Haram Saya haramin Saya Ngelet Bang Odi Mengantri Nih Pak Jangan Itu Buat Orang Yang Gojek Yang Nggak Punya Makanan Buat Buka Abang Jangan Ngantri Jangan Ikut Ngambil Itu Buat Orang Kayak Di Mekah Ada Makanan Gratis Di Bek Itu Jangan Ngantri Itu Buat Orang Orang Susah Yang Dia Nggak Bisa Makan Kita Belanja Uang Dilebihin Minuman Itu Rial Lain Dua Rial Air Susu Susu Teh Tarik Kita Bayarnya Lima Rial Tiga Rial Dimasukin Dia Buat Sedekat Orang Orang Yang Nggak Mampu Jangan Ikut Ngantri Orang Ngasih Tajil Itu Gojek Yang Belum Dapat Menumpang Itu Orang Cumpir Taksi Yang Belum Biar Itu Jangan Karyawan Pelen Haji Murdo Paji Murdo Itu Dambil Satu Kesono Lagi Paji Buka Paji Dua Lagi Kita Dari Namanya Sedekat Jangan Bukan Kelasnya Paji Yang Ngerima Paji Yang Ngasih Yang Begini Siapa Ada Yang Sering Dibagi Buka Puasa Bukan Kelas Kita Disitu Yang Ngasih Kalau Bisa Itu Yang Ke Empat Yang Kelima Waktu Berbuka Puasa Jangan Makan Secara Berlebihan Sampai Dengan Perut Besarnya Penuh Karena Allah Mengatakan Tidak Ada Yang Paling Dibenci Oleh Allah Ketika Perut Itu Kenyah Banyak Kerusakan Pada Saat Orang Perutnya Kenyang Ada Kata-kata Pepatah Inggris Laper Berisik Kenyang Bego Kata orang Inggris Maka Diajarin Makannya Begini Diteken Kalau orang Jawa Jangan Begini Abis Memertua Diomongin Begini Ditahan Makan Piringnya Disini Ditahan Gini Makan Makan Abis Minum Lepas Itu Pasti Turunnya Pas Ditahan Yang kiri Makan Amis Sendoknya Secukupnya Ukuran Manusia Bukan ukuran Kuli Manusia Makannya Seberapa Makan Teken Sudah Selesai Minum Lepas Itu Turunnya Pas Tidak Kekenjangan Ini Belum Abis Nasinya Sudah Begini Lagi Kenapa Sayang Bumbunya Sudah Habis Yang kedua Diambil Nasi Lagi Taruh Di Kerdus Kenapa Sambelnya Masih Sisa Ya Bagaimana Tidak Ada Hak Setan Sholat Ya Ntar Dulu Kenapa Kekenjangan Tahajud Apa Tahajud Terawek Ya Lewat Apa Dikatakan Disini Oleh Imam Ghazali Dikatakan Oleh Imam Ghazali Disini Bagaimana Seseorang Itu Bisa Merasakan Nikmatnya Orang Yang Berpuasa Ketika Seseorang Memenuhi Perutnya Itu Dengan Makanan Makanan Yang Halal Mana Efeknya Kenapa Orang Yang Berpuasa Itu Kasru Syahawat Dia Patahin Syahwat Hawa Napsunya Itu Dipatahin Buasa Orang Yang Banyak Makannya Itu Hawa Napsunya Banyak Cara Menghilangkan Mematahkan Hawa Napsu Itu Bagaimana Caranya Dengan Berpuasa Sekarang Bagaimana Puasanya Mau Berhasil Ketika Di Ujungnya Itu Bukan Matain Sahwat Malah Ngikutin Sahwat Dendam Kita Benar Siang Ibadah Sorenya Buka Enak Pakai Es Campur Itu Sudah Sahwat Es Campur Nasinya Nasi Padang Pakai Tunjang Sama Rendang Jangan Teh Panas Tidak Cocok Terus Pakai Kerupo Makannya Sama Ayang Beb Enak Ini Itu Namanya Sahwat Benar Dia Lakukan Kata Imam Ghazali Sudah Tidak Ada Nilainya Katanya Mematahin Hawa Napsu Ini Saya berulang Kali Ini Seribu Kali Saya Bilang Cara Belajar Mematahin Hawa Napsu Ayah Saya Ngajarin Saya Bagaimana Makan Kita Di Warung Padang Padang Yang Sederhana Kan Ditaruh Semua Laut Taruh Hati Pas Mau Buka Puasa Waduh Ngeliat Rendang Ayam Pop Ketika Buka Mau Ngambil Jangan Kesitu Larinya Ketempe Mata Kita Ngeliatin Rendang Tapi Ngambilnya Tempe Kasur Sahwat Patahin Sahwat Pengen Banget Ambil Tempe Mau Ngambil Bumbu Rendang Ambil Sambel Walaupun Sambel Makan Selam Selam Ngeliatin Rendang Itu Kasur Sahwat Belajar Matahin Ini kan Bibir Kagak Begitu Masak Udah ada Sayur Udah ada Nasi Udah ada Ikan Nanya Apa Sambelnya Mana Itu Sahwat Sambelnya Itu Sahwat Katanya Puasa Matiin Sahwat Kata Kata Sayang Sayang Dari Siang Udah Nah Halal Malah Diburusak Ibadahnya Itu Ketika Saat Buka Puasa Udah Jadi Kalau Orang Yang Bener Puasanya Dia Ngaribut Buka Puasanya Pake Apa Dia Ngaribut Istrinya Masak Apa Dia Ngaribut Biar Kata Tiga Hari Tempe Terus Dia Ngar Maha Dia Ngar Penting Buka Yang Penting Dia Batal Puasa Ada Korma Nggak Abis Pak Kormanya Air Zamzam Masih Ada Nggak Lekan Udah Lama Nggak Pergi Umroh Temanis Ada Temanis Nggak Ada Pak Gulanya Belum Beli Air Putih Ada Air Putih Ya Belum Masak Air Keran Ada Air Keran Dia Nggak Marah Air Keran Ada Air Keran Kalau Air Keran Ada Ada Pak Cuma Ada Kuning Sedikit Lumut Namanya Di Toran Dia Nggak Pak Berisik Nggak Pak Loh Mistri Macem Apa Si Loh Udah Capek Kerja Nih Nggak Begitu Dia Minum Kayak Nabi Minum Nggak Ada Gorengan Dia Sholat Sholat Maghrib Dia Terawai Pulang Ada Masakan Apa Nggak Ada Emang Kadang Suaminya Udah Bener Istrinya Rada Dableg Ujian Banget Dia Tahu Suaminya Saber Emang Bener Bener Kagak Masak Lah kan Bapak Emang Kagak Pernah Makan Beli Sialan Begitu Jadi Ujiannya Suami Kadang Istrinya Tahu Suaminya Saber Istrinya Yang Begitu Ujiannya Istri Suaminya Juga Udah Capek Masak Ditungguin Buka Puasa Dateng Pulang Setengah Tujuh Pak Makan Pak Udah Masak Baru Makan Pisan Udah Dimasakin Loh Dari Jampat Dia bilang Baru Makan Pisan Enaknya Gimana Sayur Emang Ujiannya Begitu Yang Setidaknya Jangan Banyak Banyak Udah Buka Secukupnya Bahkan Disini Disebutkan Oleh Imam Gozali Sesuatu Makanan Yang Tidak Pernah Ada Di Luar Bulan Ramadan Menjadi Ada Itu Kenyataan Disini Dikatakan Dalam Kagak Ada Yang Namanya Biji Salak Ramadan Ada Dia Kumpulin Itu Nggak Ada Makanan Ini Ramadan Tiba-tiba Ada Ini Yang Katanya Bagaimana Mematakan Syahwat Nafsunya Kalau Ternyata Syahwat Diladenin Pada Saat Dia Buka Puas Yang Kelima Yang Keenam Yang Paling Besar Garis Besarnya Usahakan Setiap Selesai Berbuka Puasa Batal Puasanya Lalu Dia Doa Bersyukur Sama Allah Dikasih Nikmat Buka Puasa Dia Solat Selesai Solat Maghrib Dia Diam Mutoro Dilihat Hatinya Hidupkan Antara Rasa Takut Dan Rasa Senang Apa Tanya Sama Diri Ini Ya Allah Puasa Saya Hari Ini Diterima Atau Tidak Ya Allah Dan Ini Dilakukan Setiap Seseorang Melakukan Amal Ibadah Harus Itu Yang Dilakukan Bapak Selesai Solat Zuhur Jangan Langsung Lari Pede Namanya Selesai Doa Diam Ya Allah Solat Saya Diterima Apa Enggak Ya Allah Orang Orang Tasawuf Bilang Ya Allah Tadi Pas Solat Saya Keinginan Makan Ayam Geprek Lagi Maka Dia ulang Solat Kenapa Ada Keinginan Dalam Solat Tadi Baga Bagaimana Puasanya Diterima Diterima Atau Enggak Bangun Supaya Besok Kualitas Puasanya Bagus Boroboro Ingat Mau Hasabah Ribut Mau Buka Puasa Dimana Kenapa Sudah setengah 6 Belum Tahu Mau Buka Dimana Sano Penuh Sini Penuh Berantem Oh Bilang Lu Boking Dulu Sudah Penuh Mau Buka Dimana Nih Itu Puasa Berantem Mau Buka Puasa Berantem Mending Lo Cepurin Mobil Aja Ke Gorong Gorong Lucu Kadang Saya ketawa Mau Buber Pake Berantem Pas Dateng Udah Mencul Kenapa Dibilang Di Solaria Suru Boking Tempat Gak Percaya Udah Penuh Puasa Ribut Buka Puasa Dimana Malu Umur Tiga Malu Puasanya Masih Kayak Kecil Ribut Buka Puasa Pake Apa Terakhir Saya mau Tutup Nih Mudah Mudah Mesti Cukup Ijin Lima Menit Hadirkan Setiap Ibadah Selesai Hadirkan Tanya Sama Hati Minta Sama Allah Ya Allah Ibadah Saya Diterima Atau Ditolak Ya Allah Kenapa Setiap Ibadah Itu Yang Kita Selesai Lakukan Belum Ada Jaminan Diterima Atau Ditolak Nggak Ada Maka Tanya Supaya Muhasawa Dalam Kitab Durotunasihin Diceritakan Ada Namanya Solih Bin Abdullah Solih Bin Abdullah Kalau Datang Hari Raya Idul Fitri Pagi-pagi Dia Jalan Buru-buru Ke Masjid Bukan Karena Khotib Nggak Dia Pengen Duduk Di Sok Pertama Supaya Dengar Khotib Bicara Khutbah Apa Dia Dengari Datang Pagi-pagi Selasai Sholat Dia Buru-buru Pulang Habis Khotib Selesai Dia Buru-buru Pulang Lalu Apa Dia Kumpulkan Istrinya Dikumpulin Anaknya Dikumpulin Semuanya Selesai Anak Kumpul Semua Keluarganya Udah Kumpul Nggak Boleh Makan Ketupat Dulu Dikumpulin Lalu Diambil Yang Namanya Rantek Dia Ikat Di Kepala Dililit Seluruh Badan Ini Baju Baru Diklulit Semuanya Diambil Debu Dia Kotor Rambut Dia Dia Turung Ke Badannya Ditabur Baju Barunya Kotor Kayak Orang Gila Di Hari Lebaran Maka Istrinya Tanya Eh Soleh Ini Hari Raya Ini Hari Kebahagiaan Kenapa Kelakuan Seperti Ini Kayak Orang Gila Kenapa Maka Kata Soleh Araf Kalau Sekarang Dibilang Hari Raya Hari Kebahagiaan Saya Juga Dari Kecil Saya Sudah Dengar Lebaran Hari Kesenangan Tetapi Saya Seorang Hamba Allah Merintahkan Saya Untuk Melakukan Satu Amal Ibadah Aku Lakukan Tapi Saya Tidak Pernah Tahu Ibadah Saya Ini Diterima Atau Ditolak Oleh Allah Gimana Saya Bisa Bahagia Jangan Jangan Puasa Saya Yang 30 Hari Di Mata Tuhan Tidak Ada Nilainya Gimana Bisa Senang Makan Ketupan Ternyata Minta Pahala Kata Allah Puasamu Sia Sia Kita Enggak Mau Lebaran Sibuk Mikirin Baju Udah Tua Lantaran Apa Kaplan Enggak Kapel Bini Kita Marah Mau Kapel Warnanya Pink Ribut Warna Lagi Mau Lebaran Enggak Tahu Bukan Orang Sini Orang Luar Malu Lu Amma Umur Lebaran Itu Dipikirin Gue besok Mau Hasabah Takbiran Diterima Enggak Amal Buah Bukan Ribut Baju Belum Selesai Dijahit Belum Lagi Belum Dicuci Mau Mudik Bagaimana Maka Kalau Kita Belum Bisa Naikin Enam Tingkatan Ini Maka Puasa Bapak Sama Anak Bapak Sama Jangan Nanya Hasil Buahnya Puasa Setelah Lebaran Karena Tingkatannya Masih Sama Subhanak Allahumma Wabihamdi Ashad Wala Ila Ila Anta Astaghfir Watu Bulek Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Sama Wabarakatuh Wabarakatuh